Halo semua, hari ini Dapur Sari akan membuat kue tradisional Ini aku bikin kue klepon, hasilnya kayak gini Ini tuh enak sekali ya teman-teman Cara buatnya mudah banget loh Buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya Langsung simak videonya Langkah yang pertama kita siapkan wadah Masukkan 150 tepung ketan 30 gram tepung beras Terus ini tapioca kira-kira 10 gram Kalau tapioca nya tuh opsional aja Kalau gak mau pakai gak apa-apa Kasih sedikit garam Kira-kira 1,4 sendok teh Ini diaduk rata Setelah itu Siapkan air hangat Ini tuh 150 ml Nanti jangan dimasukkan semua ya teman-teman Selanjutnya ini Pakai pasta pandan Kalau teman-teman punya Daun pandan banyak Bisa pakai jus pandan Kalau gak seperti aku ini Pakai pasta pandan Dimasukkan Diaduk rata Sudah setelah itu Masukkan ke Tepungnya tadi yang sudah Ditampur rata Ini pakai air hangat ya teman-teman Kita aduk rata Airnya sedikit demi sedikit saja Ini kira-kira 150 ml Untuk pasta pandanya Sedikit saja Untuk mempermudah Bisa pakai tangan Tangannya sudah bersih Tambahkan airnya tuh Sedikit demi sedikit Jangan sampai ke enceran Nah kira-kira adonannya Seperti ini ya teman-teman Sudah kalis Bisa dibentuk Dipulatkan Ini tadi 150 ml Masih ada sisa sedikit Jadi Masukkan airnya Sedikit demi sedikit saja Setelah adonannya kalis Ini kita siapkan Gula merah Sudah disisir ya teman-teman Seperti ini Ini 100 gram Nanti dipakai Secukupnya saja Kira-kira saja Langsung saja kita membulatkan Bahan kleponnya Ambil sedikit Kira-kira saja Dipipihkan seperti ini Lalu diberi gula merah Di tengahnya Seperti ini Lalu dibulatkan Tidak harus sampai Mulus banget ya teman-teman Yang penting Bentuknya bisa bulat saja Nah seperti ini Ini dilanjutkan Sampai dengan selesai Terbentuk bulatan semua Setelah dibentuk semua Hasilnya seperti ini ya teman-teman Sudah dibulatkan semuanya Kita panaskan Air Kira-kira saja Airnya Lalu kita Masukkan Bulatan Kleponnya Nah ini kita Biarkan sampai matang Biasanya kalau matang Dia akan Apa namanya Mengambang ya teman-teman Naik ke atas Dibiarkan sampai matang Benar-benar matang Sambil menunggu Kleponnya Benar-benar matang Ini aku akan Parut Kelapanya Seperti ini Aku pakai Kelapa fresh ya teman-teman Jadi barusan Diparut Nanti dicampur Sama Kleponnya Kalau misalnya Teman-teman Mau pakai Yang sudah diparut Bisa dikukus Terlebih dahulu Kelapanya Ini kita parut Kelapanya Aku pakai Seperempat Butir kelapa Jadi biar Bernostalgia Dengan jajanan Pasar Ini aku pakai Benar-benar Kelapa fresh Baru diparut Nanti dicampur Dengan Kleponnya Ini pakai Kelapa Yang muda Ya teman-teman Jangan yang tua Kalau yang muda Itu masih Manis Kelapanya Jadi gak terlalu Bersantan Jadi ini Pakai kelapa Muda Setelah sudah Diparut Kelapanya Sudah selesai Kasih sedikit Garam Sedikit saja Ya teman-teman Ini kita aduk Setelah dikasih Garam Ini sudah Bisa langsung Dicampurkan Di kleponnya Kita angkat Dulu kleponnya Setelah sudah Mengambang Seperti ini Kita bisa Angkat Kleponnya Ya teman-teman Kita kasih Ke wadah Dulu Ini dibiarkan Agak dingin Dulu Baru nanti Dicampur Dengan Kelapanya Selanjutnya Ini kita Masukkan Bahan kleponnya Ambil Seperti ini Terus digulingkan Ke kelapanya Ya teman-teman Nah Seperti ini Lanjutkan lagi Ambil Dia pasti akan agak lengket Ya karena Terbuat dari tepung ketan Nah karena lengket ini Jadi dia bisa Menempel Kelapanya Nah hasilnya Seperti ini Ya teman-teman Ini tuh Enak sekali Lumer Di dalamnya Terus Luarnya tuh Lembut Dan juga Gurih dari Kelapanya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton Videonya Sampai selesai Jangan lupa Like dan Share video ini Kalau teman-teman Punya Kritik saran Atau pertanyaan Langsung aja Ditulis di kolom Komentar Jangan lupa Follow juga Instagramnya Dapur Lestari Terima kasih